Saya paling tidak suka, kalau boleh saya katakan saya paling benci Jika ada seorang mengatakan, berapa tarif mengundang Ustaz tadi? Saya tegaskan hari ini, saya tidak punya tarif bahaya Saya itu paling sedih ketika datang ke Indonesia, demi Allah saya katakan Ya karena saya tidak terbiasa seperti itu, begitu datang tiba-tiba dihadapkan pada amplop Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah Ustaz pun sama, saya begitu Jangan anda kira saya bebas dari kesalahan Saya juga banyak kesalahan Mungkin dalam pandangan Allah, antum lebih mulia di sisi Allah Karena itu, jangan putus, saya pun mohon doakan dalam sujud antum Setidaknya saya mohon minta kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya Kalau sudah begini, tidak teratasi, muncul penyakit yang kedua Manhaj da'wah jadi kacau Sudah salah orientasi Orientasi da'wah sudah berbeda Apa manhaj da'wah yang paling populer? Quran, surah ke-74 Ayat dari 5 sampai dengan 6 Kalau ambil 1 sampai 7 itu maksimal Ayat 5 sampai 6 itu yang paling utama Alhamdulillah Perhatikan Ya ayyuhal mudadzir Hai orang yang sudah berselimut Tengah berselimut Bisa selimut yang digunakan untuk kenyamanan Bisa selimut pengetahuan dan semacamnya Kumfa anzir Ayo bangun, beri peringatan Anzir itu untuk berdakwah Menyampaikan risalah Menyampaikan ilmu dan sebagainya Untuk guru Lihat Wa rabbaka fa kabbir Motivasi kamu untuk berdakwah Adalah untuk meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala Lillah Lillah Bukan dil amplop Bukan disyuhrah Ya Bukan dil jamaah Di antum datang itu bukan karena jamaahnya banyak Pertama Rabbaka fa kabbir Untuk Allah Nah ini kalau jebakan ini sudah muncul Ini yang paling bahaya Pak ada undangan dari sini Potensi jamaahnya berapa? Berapa? 2 ribu pak Baik saya datang Pak ada lagi masuk yang ini Waktunya bersamaan Jamaahnya berapa? 20 pak Ah gak usah Gak usah Gak usah Kepikiran yang lain Ambil yang lebih banyak Itu yang paling bahaya Nah kalau datang bersamaan yang banyak duluan Gak ada masalah Tapi yang jadi persoalan kadang-kadang Maaf 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 Kadang tidak ada prioritas dalam mendahulukan Eh maaf Yang 20 itu minta duluan Antum setujui Kenapa ketika yang 2 ribu datang Tiba-tiba antum tolak Yang ini Tidakkah antum paham Bahwa Nabi pernah diluruskan Dengan turunnya surah Abasa Abasa Wata Walla Baik anja Ahul Ahma Ini ada skala prioritas Ini sudah pengen minta Ada kebaikan yang ini Belum jelas Kenapa antum Tidak fokus kepada sesuatu Yang penting disitu Kemudian Mengambil sesuatu Yang justru bisa menelantarkan Dalam keburukan Ini yang paling bahaya Nih Teman-teman Kalau sudah seperti ini Teruskan ayatnya Maaf Jadi tidak fokus dalam berda'wah Kata-kata sudah tidak tertata Isi sudah tidak masuk ke hati Yang paling bahaya 5 sampai 6 Awalnya Kaedah Quran Mengatakan Jangan Anda menyampaikan Sesuatu Dengan motivasi Untuk mendapatkan Yang lebih banyak Kalau bahasa sekarang Tarif Tuh Da'wah Tarifnya berapa Saya paling tidak suka Kalau boleh saya katakan Saya paling benci Jika ada seorang Mengatakan Berapa tarif Mengundang ustadadi Saya tegaskan hari ini Saya tidak punya tarif Kalau perlu Anda tidak usah bayar Tidak ada tiket Saya datang sendiri Saya beli tiketnya Sepanjang Allah berikan Tugas kepada saya Saya yakin Allah pasti berikan Kelengkapannya Saya lebih suka Antum teman-teman Antum belikan tuh Yang antum mau kasih amplop tuh Untuk makanan Untuk macem-macem Supaya semua jamaah Mendapatkan kenyamanannya Dibandingkan Antum sibuk mencari sesuatu Yang bisa menjerumuskan ustadnya Demi Allah Saya katakan Teman-teman sekalian Jangan terjebak pada yang seperti ini Terutama para asatid Itu sangat bahaya Saya tuh paling sedih Ketika datang ke Indonesia Demi Allah Saya katakan Ya karena saya tidak terbiasa Seperti itu Begitu datang Tiba-tiba dihadapkan pada amplop Lihat Ya di timur tengah agak beda ya Jadi kalau ustadi itu diperhatikan Ya guru Mufti Alim diperhatikan Sama negara Ya negara yang perhatikan Dijamin oleh mereka Di Malaysia saja Tukang adhan itu digaji Dilihat gitu kan Dijamin keadaannya Karena itu tidak sibuk Mencari yang lain Nah ini begitu datang Kemudian Ini yang paling berbahaya Datang amplop Sana sini Begitu sudah melihat Isi amplop Disitulah penyakit Muncul dalam jiwa Ya dan bahayanya Kalau seorang guru Sudah kemudian pasang tarif Melihat isi amplopnya Maka ilmunya Hanya akan senilai Dengan kadar amplopnya Itu poinnya Di begitu senilai itu Selesai keilmulannya Lupa antum Yang ada cuma ramainya aja Itu yang bahaya Jangan Anda mengerjakan sesuatu Untuk motivasi Meminta yang lebih banyak Ini bahaya Saya sarankan Kalau ada ustad-ustad Yang kelihatan bagus Dalam ceramahnya Retorikanya menarik Tapi punya masalah dalam ini Antum tidak usah Tepikan Karena Al-Quran pun Tidak menghendakinya Kalau Allah tidak menghendaki Maka bagaimana Antum bisa mendapatkan Ridha Allah Saya ingin belajar Dari ustad itu Untuk mendapatkan Ridha Allah Sementara Allah Tidak meridainya Bagaimana kemudian Allah bisa memberikan Ridha-Nya kepada Antum Itu yang bahaya Makanya ulama sekarang Memberikan pandangan Tentang tipikal Seperti ini Seperti air Ulama sekarang Itu ada Terbagi tiga bagian Mengatakan Pardai itu Satu Dai Alim Seperti air hujan Yang dia bisa datang kemanapun Hujan tidak pilih-pilih Tidak ada hujan turun Saya ingin ke bunga mawar saja Masya Allah Rumput tidak kena Tidak Mau rumput Mau ke akarnya Akar rumput Mau mawar Mau macam-macam Turun Turun Itu yang hebat Dia tidak peduli Ya mau rintik-rintik Mau hujan besar Turun Sesuai dengan kadarnya Sesuai kadarnya Kadang di sini gerimis Kadang di sini besar Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang kedua Ulama mata air Mata air ini Sudah tidak bisa jalan Di situ saja Tidak ada mata air datang Jalan begini Tidak ada Cuman saking bermanfaatnya Ketidakmampuannya Tidak menghentikan beliau Untuk berdakwah Orang datang kepadanya Syekh Yasin Palestina misalnya Kakinya lumpuh Tapi orang berkerumun Dalam kebaikannya Ada syekh syekh yang lainnya Orang datang mengambil ilmunya Masya Allah Teman-teman sekalian Dan ilmunya bagus Tidak mudah untuk dihapus Luar biasa Nah Ada yang ketiga Itu yang paling bahaya Ini yang harus dihapus Teman-teman sekalian Maaf Ulama air pump Yang kalau Rekeningnya tidak dibayar Tidak keluar Itu di pipanya Tidak ngalir akhirnya Itu yang paling bahaya Itu yang paling bahaya Apalagi Ulama air kotor Yang bahkan melihatnya saja Sudah kotor Kalimat-kalimatnya Sudah tidak menyenangkan Ahwaknya sudah buruk Maka dari situ Bagaimana untuk bisa Mendapatkan faedahnya Maka tipikal Guru-guru yang seperti ini Kita mesti kemudian Doakan Kemudian dengan itu Kita mohon kepada Allah Supaya diberikan petunjuk Dalam kebaikan-kebaikan Dan bukan kita juga sibuk Untuk mencelaknya Paham seperti ini? Saya sudah sebutkan ciri-cirinya Maka yang seperti itu Jika antum dapat Misalnya Guru-guru Yang hanya beranggapan Bahwa ia yang paling benar Yang lain salah Guru-guru yang minta tarif Guru-guru yang terjebak Dalam jebakan popularitas Maka itu bukan Kualifikasi yang disebutkan Dalam Al-Quran Tapi potensi Melahirkan Khilaf 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 Dalam kondisi Murid-muridnya Silahkan antum Lihat Guru yang selalu Mengklaim bahwa ini Yang paling benar Muridnya pun Pasti gemar bermasalah Cek kalau tidak percaya Silahkan Guru yang sulit Berintrospeksi Akan melahirkan Murid yang susah Menata diri Guru yang Tidak mudah Untuk melihat Kebaikan pada orang lain Akan menghasilkan Murid yang pandai Mencelah orang lain Di kalau antum Belajar Hanya menghasilkan Keburukan-keburukan Dalam sifat dan sikap Ada yang salah Dalam pelajaran anda Itu yang paling bahaya Sama Yang minta tarif Juga begitu Sama Dengan sifat-sifat Popularitas juga begitu Maka jika menemukan Yang seperti ini Kita bangun Pertengahan malam Kita berdoa Kepada Allah Dan kita mohonkan Kebaikan-kebaikan Ini teman-teman sekarang Bagian penyakit yang pertama Yang kedua Agak cepat sedikit Masih bagian dari ini Cuman bukan dari gurunya Dari yang menyertai gurunya Bisa asisten Bisa orang-orang di sekitarannya Jadi gurunya Punya sifat baik Tapi yang hadir di kalangan guru itu Ada yang memengaruhi Fikiran guru ini Sehingga berubah jadi tidak baik Awas hati-hati Ini yang masukkan informasi Yang tidak benar Ini begini Ini begini Ini begini Ah Ustaz Ustaz ini sudah cukup baik Ratingnya nih Kita harus Bisa punya strategi Supaya Ustaz juga tidak kalah Dengan Ustaz yang ini Ah tidak kalah Luar biasa Siapa Anda sebetulnya? Anda Asisten atau setan Yang sedang menyawar? Bahaya Karena ada setan Dari kalangan manusia Baik Saya bukan setan Saya asisten Ah kembali ke asa Jangan pengaruhi saya pada yang buruk Tidak ada Yang tidak pernah berbuat salah Ustaz pun sama Saya begitu Jangan Anda kira Saya bebas dari kesalahan Saya juga banyak kesalahan Mungkin dalam pandangan Allah Antum lebih mulia di sisi Allah Karena itu Jangan putus Saya pun mohon doakan Dalam sujudan itu Setidaknya saya mohon minta Kepada Allah Supaya Allah mengampuni Dosa-dosa saya Kepada Allah Terima kasih telah menonton